Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang syahadat Dan sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama Pengertian Syahadat Syahadat artinya adalah persaksian Syahadat sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari Syahadat diucapkan oleh seseorang sebagai tanda bahwa ia beragama Islam Berikut bacaan syahadat yang kita ucapkan Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Selanjutnya, macam-macam syahadat Yang pertama, syahadat tauhid Syahadat tauhid artinya adalah bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah Syahadat tauhid terkandung dalam kalimat Ashadu alla ilaha illallah Setiap orang yang telah mengucapkan syahadat tauhid ini Mengakui bahwa hanya Allah SWT saja yang berhak disembah Oleh karena itu, ia tidak menyembah selain Allah seperti berhala, patung, dewa, dan lain-lain Nah, bukti syahadat tauhid antara lain Satu, percaya bahwa Allah itu ada Yang kedua, percaya bahwa Allah itu Esa Yang ketiga, menyembah hanya kepada Allah Dan yang keempat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Selanjutnya, yang kedua, syahadat rasul Syahadat rasul artinya adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT Syahadat rasul terkandung dalam kalimat Ashadu anna muhammadar rasulullah Orang yang telah mengucapkan syahadat ini Meyakini bahwa Nabi Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Kepada umat manusia Oleh karena itu, kita harus mentaati dan menjalankan semua perintah Nabi Muhammad SAW Bukti dari syahadat rasul Yang pertama adalah, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW Yang ketiga, mentaati dan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW Dan yang keempat, menjalankan ibadah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW Selanjutnya, manfaat syahadat Syahadat adalah rukun Islam yang pertama Setiap orang yang masuk Islam harus mengucapkan kalimat syahadat Manfaat dari kalimat syahadat antara lain Yang pertama, syahadat merupakan syarat diterimanya Islam seseorang Orang yang hendak masuk Islam harus mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu Agar Islamnya diterima dan diakui Yang kedua, syahadat merupakan penentu seseorang masuk surga Orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas Kepada Allah pasti masuk surga sesuai dengan amal ibadahnya Alhamdulillah, kini kita jadi tahu Arti syahadat yaitu persaksian Syahadat terdiri dari dua macam Syahadat Tauhid Dan syahadat Rasul Dan yang terakhir, kita juga tahu manfaat syahadat Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini Sebelum ustaz tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Setakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!